Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat CNC kembali lagi dengan saya Rosy Putra dikenal CNC Indonesia kali ini saya akan sedikit berbagi tutorial gimana caranya membuat sebuah model Relief atau menggambar Relief ini saya akan menggunakan sebuah software Aspyr di sini saya akan menggambar sebuah kontin bunga secara yang sederhana yaitu dengan menggunakan sebuah tool namanya modeling tool buat with neural vector atau biasa disebut di arkeo visual switch Oke gimana caranya langsung saja langkah yang pertama disini saya kita akan membuat sebuah vector langkah yang pertama kita membuat vector seperti ini seksornya terdiri dari 1 2 dan 3 jika terambah seksornya terima kasih Terima kasih telah menonton. 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 kemudian kita lakukan satu-satu kemudian kita lakukan satu-satu oke setelah semuanya rata seperti ini disini akan saya dijadikan satu ini masih 6 bagian ini akan dijadikan satunya kita blok semua oke seperti ini kemudian kita di grup dan disini di tengah ini akan saya buat lingkaran jadi terlihatan seperti ini dengan jaraknya kita pasukan di posisi tempat-tempat kita buat lingkaran kita pasukan di posisi tempat-tempat kita paket element kitaétat terlihat kemudian kita pakai « tebal« tebal» di tebal« tebal« kemudian ini adalah bentuk-bentuknya, ini bentuk penalingkara, bentuk kerusut dan bentuk datar yang akan saya buat yang ini ini dengan angel atau derajatnya saya pilih yang seperti ini dan disini kenapa seperti ini, ini adalah otomatis model head atau menambung dari atas, bentuk seperti ini ini akan saya buat seperti tadi, model yang margin, dia meratakan, jadi alusasinya bisa disini gambarnya, ini adalah add, subtract, margin dan ini adalah smart head, ini yang smart head seperti ini, dia akan alusas kalau kalian ketinggian bisa kalian tekan kembali seperti ini oke, kita tekan kembali oke, kalau sudah kelihatan terapi, bentuk terapi sudah, oke, kemudian kita terapkan kita close oke, kemudian bagaimana kita melihat hasil 3 dimensinya atau simulasi keycodenya, oke, langsung saja kemudian kita kemudian pakai TUMAT close kita pakai TUMAT saya akan silahkan seperti ini saya akan silahkan Untuk settingan finishing atau buat toolpathnya, misalkan kalian tonton video saya sebelumnya, cara membuat toolpath. Ya, agak lama karena ini ukurannya seribu, dan saya pilih yang semua materi sekir, bukan cuma file-nya saja. Kalau settingan lebih cepat, kita pilih yang mode boundary, ini adalah mengikir di relay-nya ini saja, bukan semua ukuran kertasnya ini. Terima kasih. Oke, sudah selesai. Bisa kita lihat simulasinya, teman-teman. Akan jadi seperti ini. Begitu saja, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa, jika ada pertanyaan bisa komen-komen di bawah. Begitu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.